Bahudin belum buka, dibuka oleh Al-Attar Al-Attar belum buka, dibuka oleh setelahnya Begitu terus para kekasih-kekasih Allah itu Maka disebut Rabitah itu Tariqat Naqsyabandiyah Al-Attariyah Dulu namanya Al-Attariyah Tapi gak dimasyurkan karena sudah lebur Dalam nama Bahudin Syah Naqsyabandiyah Naqsyabandiyah Al-Attar Al-Attar itu seorang begini Jadi Cara Rabitah, cara Istindad Al-Ruhi Cara untuk menampung Limpahan rohani dari Rohani Rasulullah dan para Wali-wali Allah, beliau yang ngajarkan Yang sekarang Berkembang boleh disebut Muhadasa Ruhiya, Muhadasa Mu'alim Ziarah Kepada orang yang Mengajarkan zikir yang Antum amalkan tadi itu Zikir kofi yang mata dipejam Kolbu menyebut nama Allah Yang bacalah ilahillah dengan teknik tertentu Itu yang mau kita ziarahi Gak wajib sih Cuma tanda terima kasih Tanda terima Ya kan gak sanggup Kalau saya ajak ke Baghdad kan gak sanggup Gak semuanya sanggup Ada yang sanggup Ada yang gak sanggup Cuma kalau semua kan gak mungkin Nah yang mungkin Mungkin dulu Yang deket-deket dulu Jadi ketika ada seorang Habib dicium tangannya oleh muridnya Habib ini marah Tiba-tiba Allah Kasafkan dia Kamu cium tanganku Ibumu tidak Kamu cium tangannya Suruh pulang Ditiru-tirulah ini oleh banyak Habib Ditiru-tirulah ini oleh banyak Qiyah Bagus ya Bagus Maksudnya Yang deket dulu kita ziarahi Baru kita menziarahi yang jauh Sebelumnya kita Berhenti pada nama Al-Imam Muhammad Bahauddin Syah Naqshabani Nah ini gak mungkin Sekarang ya Ini insya Allah nanti Sudah musim haji Setelah musim haji Kita ke Uzbek Kalau yang sanggup Insya Allah Insya Allah Dan ini bukan program bisnis Karena ribat tidak berbisnis Ya Ribat tidak ngambil keuntungan Sama sekali Tanya aja umroh kemarin Nama ziarah Emang dapat untung Untung Gak untungnya kita bisa ziarah Itu kami Karena kami belum berpikir Seperti bisnis man Saya berpikir Sebagai orang yang Sedang ingin berterima kasih Kepada guru-guru Itu ya Imam Alauddin Al-Attar Nama Muhammad Hatta Dulu Muhammad Attar Lama-lama Kata orang disana Dirubah menjadi Hatta Al-Attar Atta Al-Attar Itu dari sini Attar Ini bukan cocok lagi Beneran Attar Asalnya katanya begitu Attamimi mau beda lagi Enggak Kalau Atta Itu dari Muhammad Hatta Hatta Bukan Kalau Attamimi lain lagi Mungkin Kita kan bilang mungkin Tapi yang pasti Yang pasti Muhammad Hatta Itu Muhammad Al-Attar Ada sini Alauddin Al-Attar Ada Faruddin Al-Attar Itu beda Faruddin Al-Attar Dia menulis kitab Tawakat Sufi Itu beda Kalau ini Imam Al-Attar Inilah yang membuka Rahasia Robitoh Teknik-teknik Robitoh Beliau yang Jadi Imam Bahauddin Mengajarkan sirnya Beliau meninggal duluan Lalu Sirnya itu Dibuka oleh Imam Al-Attar Jadi dari dulu Begitu Imam Bahuddin belum buka Dibuka oleh Al-Attar Al-Attar belum buka Dibuka oleh setelahnya Begitu terus Para kekasih-kekasih Allah itu Maka disebut Robitoh Itu Tariqat Naqshbandiyah Al-Attariyah Dulu namanya Al-Attariyah Tapi gak dimasyurkan Karena sudah lebur Dalam nama Bahuddin Syah Naqshbandi Naqshbandi Al-Attar Al-Attar itu Tuhan begini Jadi Robitoh Cara Robitoh Cara Istindad Ar-Ruhi Cara Untuk Menampung Limpahan Rohani Dari Rohani Rasulullah Dan para wali-wali Allah Beliau yang ngajarkan Yang sekarang Berkembang Boleh disebut Muhadasa Ruhiya Muhadasa Muallimi Khidiriyah Itu istilah-istilah Tapi yang mempopularkan Beliau ini Beliau punya Murid Sebenarnya Ini Ketemu Yang setelah dia juga Ketemu Imam Naqshbandi Namanya Ya'kub Eh sorry Harus bahasa Latin ya Udah begitu aja ya Ya'kub Ya'kub Al-Kharqi Beliau ini juga Murid Syekh Bahauddin Tapi Tidak Belum selesai Jadi diselesaikan Oleh Al-Attar Al-Attar yang memimbing Ya'kub Al-Kharqi Diteruskan oleh Muridnya Abdullah Al-Ahrari Ahrar ya Maka disebut Tarikat Ahrariyah Naqshbandiyah Ahrar Al-Ahrar Punya murid Ya Muridnya Muhammad Zahid Ya Di sini Muhammad itu disebut Muhammad Al-Amkinani Muhammad Al Al-Am Oh di sini Ada yang Diloncat-loncat Ini Hubaidullah Al-Ahrari Ya Setelah itu Gimana yang Pakai sanat kita Ini dari kitab Setelah Uli Al-Ahrari Muhammad Zahid Zahid Terus Khaja Muhammad Muhammad Darwish Ya Begitu deh Tulisannya Terus Terus Khajaki Khajaki Terus Muhammad Baqi Ini ringkas Cepat Karena saya Waktu itu Hanya sempat Ziarah Sembilan Selesilah Sampai ke sini Jadi Jadi dari Abdullah Abdul Khaliq Al-Ghujudawani Berhenti Dabla Karena ke Muazzah Zahid Harus Sekian Ratus mil lagi Diluar Zahid Darwish Khajaq Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Jadi Dua belas Selesilah Itu Di satu Negara Wilayahnya Bukhara Dan Sekitar Sembilan Di kota Bukhara Lalu Sekitarnya Ada Tiga Belum lagi Pecah-pecahannya Ke bawah Belum lagi Disini nanti Ada Muhammad Barisa Pecah lagi Ke bawah Tapi Selesilah Yang itu Semuanya Sudah Rungkat Lagi rame Kan Semua Selesilahnya Sudah Rungkat Jadi yang Bertahan Selesilah Selesilah Ini Nah Dari sini Ada Namanya Muhammad Baqi Yang ke 13 Muhammad Baqi Billah Muhammad Baqi Billah Dikasih tahu Mak gurunya Khojaki Kata Imam Khojaki Ente Berangkat Loh berangkat Kemana Tuan Sheikh Berangkat Ke India Jadi turun Dari utara Ke Selatan Disuruh Turun Pergi ke New Delhi Muridmu Disitu Inilah sejarahnya Guru Disuruh Mencari Murid Disuruh Ya Sama Kayak kita Kata guru saya Kau Ke Pulau Jawa Ke Jakarta Sono Muridmu Sono banyak Gitu Kata guru saya Dulu Ntar juga Ketemu guru-guru Lagi yang baru Sama guru kita Di pesenin Gitu Maka itu Berangkat Patuh Ketemulan Tum Muhammad Bakibillah Ini Pindah Ke Kota Delilama Dahlawi Delhi Bacanya Pak Dahli Pak Delhi Disitulah Berjumpa Dengan Pembaharu Torikoh Pembaharu Disebut Bahasa Arabnya Mujadid Nama imamnya Ahmad Keturunan Sayyidina Umar Maka disebut Ahmad Al-Faruq Al-Mujadid Jadi Sanat ke-14 Siapa Ahmad Al-Faruq Al-Mujad Didi Maka setelah Beliau Semua Torikoh Naqshbandiyah Melalui jalur Beliau disebut Naqshbandiyah Mujad Didi Gitu Cerita awalnya Ini Mau dihapus Sudah 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 Nonton Jalan Nanti Misal Ada Kayak rajin aja Bisa lihat lagi Tadi siapa Sidi Ahmad Al-Faruq Al-Faruq Al-Mujad Didi Ad-Dihlawi Dihlawi dari Kota dia Namanya Kota Daililama Sidi Ahmad Ini Ahli hadis Ahli Akidahnya Ash'ari Dia tinggal Dia tinggal di Kampung Mahanafi Tapi Dia bukan Maturi Dito Dia lebih Cenderung Kepada Ash'ari Beliaulah Yang Mengkritisi Ibn Arabi Tapi Tidak Mengkafirkan Ibn Arabi Dia masih Memuji Ibn Arabi Kata dia Ibn Arabi Ini kan Mengajalkan Wahdah Mutlaqah Yang kemudian Diistilahkan Wahdatul Wujud Hanya ada Wujud Allah Beliau Membuat Istilah Yang disebut Wahdatus Syuhud Wahdatus Syuhud Apa arti Wahdah Satu Syuhud Persaksian Menyaksikan Dalam Seragam Alam Alam Ini banyak Hanya satu Allah yang Esa Dalam Memandang Allah yang Esa Tampaklah Ragam Alam Yang banyak Itu Namanya Syuhud Wahdah Fil Wahdah Ini yang Diajarkan Imam Al-Faruqi Dalam Bukan Mengkritisi Beliau Ingin Mengatakan Itu Salah satu Makom Kita harus Terusin Makomnya Jangan Berhenti Di Wahdatul Wujud Lanjut Wahdatus Ini pun Bukan Final Ini Pencapaian Beliau Mesti Lanjut Lagi Makom Ini Sifat Al-Faruqi Punya Anak Disitu Anaknya Siapa Aja Bu Ya Muhammad Ma'asum Muhammad Ma'asum Murid Kalau Tasdik Kepada Ilmu Beliau Siapapun Yang Dipandang Beliau Dengan Pandangan Rahmat Jadi Jadi Walid Begitu Bahasa Masya Imam Ma'asum Ini Kalau Dia Pandang Murid Dengan Kasih Sayang Murid Jadi Walid Ini Orang Ini Maka Semua Murid Dia Wali Allah Semua Murid Imam Ma'asum Berkah Dibimbing Oleh Kenapa Imam Ma'asum Mempraktekkan Memandang Yang Banyak Tampaklah Yang Satu Maka Murid Dipandang Dalam Memandang Allah Dapat Berkah Si Murid Semua Itulah Hebatnya Guru Guru Itu Ada Yang Sebatas Seperti GND Nganterin Barang Ada Yang Dia Bikin Barangnya Jadi Dia Produsen Ada Yang Produsen Tapi Nggak Bisa Nganterin Beda Ada Yang Punya Ilmu Banyak Tapi Nggak Bisa Menceramahkannya Nah Ada Yang Diizinkan Dua-duanya Nah Beliau Ini Bisa Dua-duanya Imam Ma'asum Ini Ahlu Sunnah Hafal Ribuan Hadis Semua Adab Nabi Dia Pakai Pernah Satu Kali Masuk Masjid Dia Lupa Baca Doa Dan Lupa Pakai Kaki Kanan Pakai Kaki Ketika Kakinya Jatuh Dia Ingat Langsung Dia Malu Kepada Allah Malu Kepada Nabi Sallam Pingsan Tiga Hari Tiga Malam Begitu Ulama Ulama Dulu Sanggup Nggak Kita Nggak Sanggup Jadi Tasawuf Oral Terdahulu Itu Emang Sangat Ketat Syariat Kalau Ada Ngomong Tasawuf Nggak Bersyariat Ini Kemana Semua Sufi Sudah Melewati Ketatnya Syariat Maka Syariat Ketat Tidak Ketat Biasa Yang Bilang Syariat Beban Kan Ini Alif Bagi Alif Tersawuf Malam Malam Nggak Boleh Pakai Air Angat Air Dingin Di Turki Orang-orang Naksubandi Musim Dingin Dua Derjat Bahkan Kurang Wuduh Biasa Wuduh Biasa Maka Kalau Dingin Mulai Dari Kaki Dirasain Dulu Udah Dikirim Sinyalnya Keserubadan Baru Naik Ke Tangan Baru Naik Ke Muka Begitu Muhammad Masum Lanjut Siapa Muhammad Saifuddin Nur Nur Muhammad Badawi Saifuddin Dulu Bukan Disilisilah Disilisilah Begitu Saifuddin Oh Kita perbaiki Itu Berarti Keliru Itu Silisilah Kita Salah Salin Saifuddin Muhammad Nanti kita Perbaiki Terus Nur Muhammad Badawuni Badawuni Al Badawuni Saifuddin Ini masih Keluarga Semua Semua Masih keluarga Zuryat Anak Badawuni 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 Khair Habis Itu Siapa Jan Namanya ribet-ribet Jadi coba perhatikan Kalau namanya Dirangkai lebih dari satu Itu kebiasaan Orang Hind Hindia Dalam bahasa lama Itu termasuk Indonesia Jadi India itu Disebut Hind Adna India Dekat Kalau kita disebut Al-Hinn Al-Aqsa India Al-Hinn Al-Shark India Timur Maka orang Belanda Sebut kita dulu apa? India Timur Maka Semudera Indonesia itu Dulu disebut Semudera Hindia Jadi Indonesia Nusantara itu Dulu sebutannya Hind Lalu berubah Dengan sebutan Jawi Nah dia Jawi Hind Itu sama Maka Tidak boleh juga Benci dengan India Manikete Nah Jan 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 Ini punya murid Al-Qutub Abdullah Dehlawi Betul biaya? Betul biaya? Abdullah Soh? Nah Abdullah Ya Ba'dejan Jan Nah Sidi Abdullah Punya murid Wali Kutub Mujadid Kedua Bukan Kedua sebenarnya Jadi Mujadid pertama itu Abdul Khalid Yang kabir Yang besar Mujadid kedua Kedua Moham Mahauddin Yang ketiga ini Ini Mujadid ketiga Yang Yang besar Semuanya Manta Jidid Tapi ini Yang besar-besar Mujadid Yang keempat Yang besar Disebut Maulana Khalid Dulu Suluk Khalwat itu Bebas Harinya Kapan aja Harinya Mau berapa aja Gak mesti Di surau Bisa di hutan Bisa di Gunung Bisa di padang pasir Bisa di gunung salak Bisa di sungai Maulana Khalid Beliau Torekopnya Banyak Karena dari sini Torikotnya Banyak Jadi Sidi Ahmad Ini Mursyid Kodiriyah Mursyid Kubrawiyah Mursyid Khistiyah Mursyid Suhrawardiyah Lalu Oleh beliau Tidak digabung Acak Tapi Dikasih Porsi-porsi Jadilah Al-Mujad Oleh Maulana Khalid Yang tadinya Masih Belum Zahir Disini Dizahir Karena beliau Salah Torikot Kholwat Berkholwat 40 hari 30 hari 20 hari 10 hari 7 hari 5 hari 3 hari 1 malam Gitu Ini Maulana Diambil dari mana Itu Torikoh Suhrawardiyah Suhrawar Nah Diribat Ada suluk Ada kholwat Ada Nah apa yang Diamalkan disitu Kalau Naksabandiyah Basic Itu cuma Zikir Kofi Allah Allah Begitu Dalam Torikoh Kubrawiyah Diurai lagi Ada Latifah Kolbu Latifah Ruh Sampai Kemudian Kulu Jasad Maka Ini sudah Mix Maulana Khalid Dengan Gabungan Dari Beliau Ini Kemudian Menghidupkan Itu Dalam Formulasi Bersuluk Lalu Saya Memilih Minimal Sepuluh Hari Ini Pertengahan Dari Empat puluh Sampai Satu malam Kan Satu malam Juga ada Satu malam Kecepatan Ya Enggak Kalau kita Tengahnya Sepuluh Karena disini Ada nol Oke Kita Ngambil Yang sepuluh Sepuluh Hari terakhir Kenapa Karena itu Sangat Sesuai Dengan Itikaf Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Kita Beritikaf Jadi Formulasinya Itikaf Kurikulumnya Suluk Maulana Khalid Bernamalah Naksyabandiyah Mujadidiyah Khalidiyah Ini juga boleh disebut Naksyabandiyah Ahmadiyah Tapi nama Ahmadiyah Sudah jelek Ya Di dalam riwayat Kitab Hadis Rata-rata Nyebutnya Al-Mujadidiyah 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 Hatta ada Seorang Guru dari Imam Wahabi Muhammad Abdul Wahab Muhammad Abdul Wahab Itu punya guru Namanya Muhammad Hayat As-Sindi Dia bertariqat Naksyabandiyah Al-Mujadidiyah Coba perhatikan Teman-teman Sampai Sidiya Abdullah Sidiya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam 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 ya Ini Di India Nah Ini mungkin Tahun depan lagi Kita ke sana Insyaallah Insya Bukan ke Bombay Kita bukan Gak ketemu Syaruhkan Kita Mulai dari Malakholid Malakholid Silahkan Di foto dulu Habis itu Di hapus Kalau mau Foto Nah Di masa Turki Uthmani Ada Isu Di Damascus Muncul Seorang Yang Sesat Mengajarkan Ilmu Kebatinan Wahai Mufti Besar Engkau Pergilah Kesana Dan Teliti Cek Siapakah Pengajar Itu Yang punya Murid Banyak Berangkatlah Mufti Besar Itu Kesana Si Mufti Besar Ini Kemudian Ketemu Gurunya Pengarang Kitab Abdur Al-Mukhtar Abdur Al-Mukhtar Men Muallifu La Layani Tarifu Ibn Abidin Ibn Abidin Al Hanafi Jadi Si Mufti Besar Di Kota Istanbul Itu Dia Ingin Menjadi Intelnya Si Sultan Dan Cuma Karena Dia Tidak Punya Akses Langsung Dia Datanglah Ke Guru Dia Di Damaskus Al-Imam Ibn Abidin Al-Imam Ibn Abidin Apa yang Terjadi Gemplang Itu Mufti Tapi Bukan Dengan Tangan Dengan Kata-kata Itu Sembarangan Itu Guru Saya Kata Ibn Abidin Entes Sembarangan Bilang Guru Saya Guru Kebatinan Sesat Itu Guru Saya Guru Saya Guru Kamu Apa Kata Sebufti besar Mampus Dikeluarkanlah Oleh Imam Ibn Abidin Satu Kitab Judulnya Apa Sallul Hussam Cari Cek Itu ada Sudah ada PDF Risalah Kecil Sallul Hussam Sallul Hussam Hussam Ya 6 Jadi Tebasan Pedang Terhadap Orang Yang Memfitnah Guruku Maulullah Khalid Al-Baghdadi Itu Asbab Ada Isu Di Istanbul Abis itu Apa yang terjadi Mesti Mufti Besar Berguru Kada Badan Makhlun Akhalid Pulang Ditanya Laporan Kepada Sultan Gimana Kamu Sudah Ketemu Tuhan Mufti Sudah Lihat Ini Orang Alirannya Apa Apa Kata Dia Tuangku Sultan Yang Mulia Bagaimana Mungkinkah Dia disebut Sesat Sedangkan Guru Dari Muftimu Ini Adalah Murid Daripada Orang Yang Kau Sebut Itu Ditanya Siapa Guru Ente Sayyidi Sheikh Al-Mufti Al-Kabir Ibn Abidin Sahih Dzil Muftar Yang Kitabnya Viral Di Zaman Itu Akhirnya Muncullah Hubungan Khusus Antara Istanbul Dan Damascus Siapa Di Damascus Bukan Kotanya Imamnya Dan Imam Khalid Bukan Pribumi Dia Seorang Jadi Tidak ada Pribumi Dan Pendatang Sama Sih Kita Sama Pendatang Di Bumi Ini Sama Pendatang Semua Pendatang Semua Jadi Tolong Jangan Buka Buka Lembaran Pribumi Dan Pribumi Oke Boleh Dihapus Meli Ya Ulana Khalid Punya Murid Banyak Sekali Tadi Ada Sidi Abdullah Guru Beliau Itu Juga punya Murid Kebawah Nanti Pecah Disitu Namanya Muzhariah Ini Jalur Kha Jadi Naksbandiyah Itu Nanti Ada Khalidi Disini Nanti Ada Muzhari Ada Muzhari Yang lain Lagi Muzhari Ada Disini Sa'idi Sa'idiyah Sangat Sangat Banyak Sangat Banyak Nah Kita Jalur Kita Yang Mana Tapi Alhamdulillah Al-Fakir Dapat Jalur Muzhariah Sa'idiyah Melalui Jalur Sheikh Ali Wafa Anaknya Yaitu Kiai Teifur Madura Alhamdulillah Dapat Jalur Dari Beliau Jadi Alhamdulillah Hampir Semua Jalur Naksbandi Saya Dapat Berkah Dari Allah Dapat Ijazahnya Juga Dan Izin Untuk Mengembangkannya Kita Ini Dulu Jadi Nanti Ada Masa Kita Ziarahnya Ke Madura Gitu Ya Ada Yang masih hidup Abu Yashikh Teifur Itu Orang Madura Nulisnya pakai bahasa Arab Buku dia Hampir Semuanya Bahasa Arab Bahkan Kayaknya Semuanya Hampir Semuanya Bahasa Arab Semoga Allah Memberkahi Beliau masih hidup Hafizahullah Wa mata Allah Fi hayatih Maulana Khalid Punya murid Namanya Abdullah Jadi guru dia Abdullah Murid dia Namanya Ab Beliau Ngangkat Khalifah Lebih Dari Seratus Tapi Yang Zahir Namanya Cuma Berapa Dan sistemnya Ada Manajemen Maka Disebut Khalidi Karena Manajemennya Paling Bagus Sidi Abdullah Ini Pernah Bertugas Di Bagdad Di Kampung Dia Arzinjan Maka Dia Bernama Abdullah Al Arzinjani Al Arzinjani Sidi Abdullah Juga bertugas Ke Al-Quds Disuri Jadi Khalifah Jadi Kata Sheikh Kamu datang Sana Kamu Pimpin Zikir Disana Talkin Orang Sidi Abdullah Datang Ditinggal Semua Kerjaannya Kan Gak Sanggup Antum Begitu Sekarang Kan Gak Sanggup Kalau diribat Saya Cuma Begini Aja Sudah Bu 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 Asfi Bu Yuna Saya Jarang Datang Awalnya Kan Mau Rungkat Juga Lama-lama Alhamdulillah Ketemu Polanya Sendiri Kayak Gimana Kok Ditinggal Tinggal Kita Nihkai Nggak Diurus Terus Kalau Enggak Begitu Kita Gimana Mau Menghidupkan Semangat Maulana Khalid Semangat Maulana Khalid Akhirnya Sidi Abdullah Al-Arzinjani Diutus Ke Makkah Sidi Maulana Khalid Juga Sudah Punya Khalifah Dimana Di Medina Namanya Sheikh Ismail Sheikh Ismail Ismail Imam Khalid Ada Ismail Macam Ada Ismail An-Narani Ada Ismail Al-Barusi Bukan Barus Ada Barus Barus Sawi Ini ada Beberapa Meneliti Indonesia Agak Kurang Pas Adik-adik Kita Mengira Ini Barus Barus Aceh Bukan Ini bukan Barus Aceh Beda Orang Barus Sawi Orang Sana Orang Timur Tengah Sana Ada Lagi Ismail Minangkabau Dia Wafatnya Di Mekah Tapi Bukan Murid Langsung Maulana Khalid Cuma Ketemu Tapi Semua Disuruh Ngaji Ke Siapa Jadi Murid Murid Maulana Khalid Yang Di Mekah Dititipkan Kepada Sidi Abdullah Siapa Murid Murid Beliau Yang Di Mekah Sheikh Ismail Orang Simabu Batu Sangka Sumatera Barat Hari ini Disebut Bahasa Arabnya Ismail Al-Jawi Lalu Yang Kedua Sulaiman Al-Qarimi Orang Orang Meninggal Cuma Beda Hari Satu Meninggal Hari Ahad Hari Sabtu Satunya Hari Ahad Beda Hari Jadi Ada Beberapa Kawan Saya Saya Mau Ngasih Itu Sebenarnya Tapi SMS Saya Nggak Ditanggepin Sama dia Saya Nanya Nanya Tentang Saya Ismail Karena Dia Nggak Tengupin Kita Dapat Data Yang Jelas Karena Di Buku Dia Di Penelitian Tesis Dia Dia Nggak Tau Ismail Wafat Di mana Di Riau Di mana Karena Saya Ismail Pernah pulang Ke Riau Di pulauan Raja Ali Haji Karena Pernah Pulau Penyenat Lingga Dulu Yang Disebut Kerajaan Riau Itu Disitu Kalau Riau Daratan Disebut Dulu Kerajaan Sia Atau Bengkalis Dua Kalau Orang Sebut Kerajaan Riau Itu Di Penyengat Dulu Mursyidnya Murid Beliau Raja Ali Haji Penulis Gurindam 12 Jadi Itu Yang Disebut Bapak Bahasa Indonesia Maka Bapak Bahasa Indonesia Itu Seorang Mursyid Yang Mengadakan Tawajuk Kataman Zikir Suluk Itu Di Dalam Komplek Kraton Istana Saya Sudah Kesana Saya Sudah Kesana Sudah Ziarah Ke Beliau Ini Murid Dari Siapa Ismail Al Jawi Syekh Abdullah Punya Murid Lain Namanya Syekh Salim Syekh Salim Ini Kebanyakan Muridnya Orang-orang Turki Ini Meninggal Dua Tahun Sebelum Mereka Semuanya Meninggal Di Mekah Jadi Kalau Pergi Ke Makla Baca Fatihah Ke Beliau Ber Ber Tiga Empat Mereka Punya Murid Namanya Suleyman Zuhdi Nama 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 Dia Suleyman Bin Hassan Al Karimi Yang Ini Suleyman Zuhdi Bin Hassan Tapi Ini Bukan Anak Beliau Ini Orang Lain Ini Gak Gak Ada Kaitan Dia Cuma Guru Suleyman Zuhdi Ini Disebutkan Semuanya Dalam Risalah Beliau Dan Berapa Buku-buku Tarajim Suleyman Zuhdi Orang Mengira Suleyman Zuhdi Ini Adalah Suleyman Korini Kelihatan Gak Disana Gak Harus Diri Suleyman Zuhdi Oke Ya Ini Turun Ke Turki Oke Kita Pendek Aja Ini Suleyman Zuhdi Punya Kawan Murid Dari Syah Ismail Al-Jawi Dan Murid Daripada Ya Suleyman Al-Karimi Namanya Siapa Muhammad Tahir Inilah Yang Dekat Kampung Buyak Aldomi Barulah Oke Muhammad Muhammad Tahir Berkawan Dengan Suleyman Zuhdi Ada murid Lain Selama Itu Di daerah Kumpulan Namanya Syekh Muhammad Sa'id Siapa Namanya Kita Hapus Aja Ini Muhammad Sa'id Ini Mereka Perguruan Semua Muhammad Sa'id Jadi Mereka Ini Super Geruan Muhammad Sa'id Menurunkan Murid Namanya Syekh Ibrahim Kumpulan Ib Ini Bukan Muhammad Sa'id Bonjol Bukan Bonjol Nanti Murid Lanjutan Dari Ibrahim Kumpulan Kebawah Ibrahim Kumpulan Wah Mbak Jelas Nitusannya Oke Tapi bisa Jelas Bisa Kelihatan Kita Naikin Ke atas Ya Ini Bula Di 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 Padang Bubus Padang Bubuy Saya Gak Tau Bahasa Indonesia Yang Sohnya Apapun Bubus Bubuy Ini Turunnya Kemana Ke Syekh Ibrahim Ibrahim Kum Nama Kecilnya Bukan Ibrahim Pulang Dari Mekah Dia Kasih Nama Gurunya Ibrahim Ini Tradisi Kasih Nama Yang Kita Sebut Nama Ruh Jadi Tradisi Sudah Ada Dulu Pak Haji Pulang Dari Mekah Ganti Nama Jadi Kemekah Itu Sekalian Haji Mereka Minta Nama Kepada Gurunya Jadi Tradisi Ini Bukan Tradisi Baru Oke Muhammad Said Padang Bubu Punya Murid Syekh Ibrahim Kumpulan Berarti Syekh Ibrahim Ketemu Langsung Suleman Korimi Maka Saya Agak Meragukan Tanggal Wafat Yang Ada Tertulis Sekarang Di Internet Itu Yang Di Google Itu Saya Meragukan Tanggal Itu Kenapa Karena Ini Mereka Meninggalnya Berdekatan Dan Kok Jaraknya Jauh Sekali Lebih Jauh Lebih Dulu Saya Ibrahim Gumpulan Yang Meninggal Jangan 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 Mereka Belum Jadi Mursid Waktu Ini Meninggal Gitu Jadi Syekh Ibrahim Itu Hubungannya Dengan Muhammad Tahir Apa Muhammad Tahir Ini Paman Guru Syekh Muhammad Tahir Ini Paman Guru Syekh Muhammad Tahir Punya Murid Syekh Ibrahim Muhammad Tahir Punya Murid Namanya Siapa Muhammad Jamil Muhammad Muhammad Jamil Ini Kuburannya Berdampingan Dengan Muhammad Tahir Jadi Kita Besok Tidak Terlalu Sulit Karena Dua Orang Ini Berdampingan Tau Tahir Ini Punya Anak Putri Cantik Dia Lihat Jamil Sesuai Dengan Namanya Jamil Gagah Ilmunya Juga Gagah Dinikah Dengan Putrinya Makanya Dia Menikah Seperti Imam Baha Udin Terhadap Al-Attor Al-Attor Dinikahkan Dengan Putri Baha Udin Ini Kejadiannya Berulang Berulang Muhammad Jamil Oke Coba perhatikan Ini nanti Ketemu Muhammad Jamil Muhammad Murid Murid Di Riau Dikasih Kabar Kalau Kamu Kemekah Ulang Lagi Suluk Ke Kawan Saya Saudaraku Suleiman Sukhdi Siapa Yang pesan Sidi Abdullah Guru Beliau Kata Sidi Abdullah Guru Mereka Kata Sidi Abdullah Semua Murid Kamu Wahai Ismail Wahai Salim Ulang Lagi Suluk Di Mekah Dengan Suleiman Al-Khorimi Maka Murid Saya Ismail Siapa Tadi Muridnya Muhammad Tahir Kemudian Muhammad Sa'id Disuruh Suluk Lagi Dengan Suleiman Maka Kalau Disilisilah Disebut Setelah Saya Ismail Wabi Akhi Al-Fadil Al-Halimi Lalu Dilanjut Setelah Saya Ismail Ngambil Kepada Saudaranya Yang Sangat Santun Bernama Suleiman Al-Fadil Meninggal Mereka Berdua Meninggal Mereka Ini Meninggal Ini Meninggal Lalu Syekh Muhammad Tahir Pesan Kemuridnya Muhammad Jamil Apa Kata Beliau Nanti Kalau Kamu Ini Di bawah Aja Antum Pusing Kalau Ke atas Lagi Tadi Syekh Ibrahim Ibrahim Di sini Jamil Oke Ibrahim Dan Jamil Disuruh oleh Gurunya Syekh Muttahir Di Mekah Masih ada Sahabat saya Namanya Sulaiman Zuhdi Nanti Kalau Berhaji Jangan Lupa Bersuluk Kembali Maka Imam Syekh Muhammad Jamil Suluk Di Suleiman Zuhdi Syekh Ibrahim Suluk Dan Mereka Dapat Ijazah Maka Ijazah Syekh Muhammad Jamil Ini Dua Satu Dari Syekh Muttahir Satu Dari Suleiman Zuhdi Syekh Ibrahim Satu Dari Muhammad Said Yang Kedua Dari Suleiman Zuhdi Ngangkat Juga Lebih Dari Seratus Mursid Di Indonesia Salah Satunya Abdul Wahab Rokan Yang Turun Di Basilam Jalur Basilam Berkembang Banyak Ke Malaysia Ada Juga Syekh Abdul Ghani Batu Basure Ada Jalur Jalur Ini Banyak Jadi Ini Boleh Juga Disebut Naksubandiyah Holidiyah Zuhdiyah Atau Tawiriyah Atau Ibrahim Minyak Kebawah Ini Sudah 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 Capek kan Sayang Capek berdiri Coba dihapus Jangan Gitu Jangan Putus Haksa Cuma Buku Kecil Nyimak Nyimak Masih Ngeluh Kita Nelitinya Nggak Ngeluh Nyimak Ngeluh Nyimak Asik Asik Yang Capek Tadi Siapa Syekh Ismail Ismail Turun ke Saya pakai Bahasa Indonesia Mohamad Jamil Eh Mohamad Tahir dulu Mohamad Syah Mohamad Tahir Turun ke Mohamad Jamil Mohamad Jamil Turun ke Mohamad Yasin Mohamad Yasin Turun ke Mohamad Zahid Mohamad Zahid Turun ke Mohamad Ayas Mohamad Ayas Turun ke Syekh Mohamad Nur Lalu ke Guru Saya Ya Masih hidup Jadi Kalau saya tulis dulu Namanya Ini Semua Selain Syekh Ismail Ini Ada Di Daerah Payakumbu Dan Sekitarnya Sampai Ke Barula Ya Dekat 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 Semua Ini Paling Ringan Hari Keduanya Yang Berat Karena Ada Jalur Kedua Jalur Mohamad Said Mohamad Said Tempatnya Kecil Pendek Maka Nanti Cuma Utusan Aja Paling Buya Aldomi Dan Beberapa Orang Yang Dizerahin Paling Yang Satu Angkatan Sorry Oh ya Syekh Mohamad Said Mohamad Said Punya Murid Tingginya Nanti Orang Nira Salah Syekh Mohamad Said Murid Syekh Ismail Yang Lain Mohamad Said Kawan Dari Syekh Mohamad Tahir Syekh Muttahir Punya Murid Syekh Ibrahim Tadi Gitu Ya Syekh Ibrahim Punya Murid Syekh Salih Mohamad Salih Syekh Mad Salih Punya Murid Namanya Syekh Abdul Qadim Tapi Syekh Abdul Qadim Juga Ketemu Syekh Ibrahim Abdul Qadim Nah Nanti Itu Kan Mau Kita Revisi Lagi Jadi Nanti Kita Umat Salih Itu Kita Taruh Di Tengah Jadi Setelah Kita Teliti Ulang Lagi Ini Kita Perbaiki Nanti Syekh Abdul Qadim Punya Murid Banyak Murid Dia Puluhan Yang Dapat Kemursidan Gak Sampai 100 Ya Saya Sebut Aja Beberapa Syekh Mukhtar Angkutan Juang Itu Angkutan Jung Syekh Gurunya Buya Masri Syekh Jihan Syekh Ji Orang sana Jepunnya Jian Lalu Ada Syekh Abdul Malik Abdul Abdul Malik Ini Sudah Cukup Yang Ini Jadi Kelihatan Mereka Angkatannya Siapa Syekh Muhammad Nur Guru Guru Dari Ayah Saya Bukan Coba Kita Kita Tulis Yang Pas Biar Antum Melihatnya Pas Muhammad Zahid Syekh Abdul Kodim Jadi Mereka Satu Masa Jadi Kalau Ada Orang Bilang Syekh Abdul Kodim Lu Guru Sama Tahir Ketemu Rohani Kali Ketemu Fisik Enggak Fisik Karena Syekh Abdul Kodim Jauh Sekali Jalaknya Dengan Syekh Muhammad Wahir Syarat Tahun Wafat Sudah Beda Nanti Di Buku Kecil Jadi Ada Buku Kecil Kita Bagi PDF Kecuali Nanti Panintia Ada Dananya Silahkan Di Di Toto Kopi Syekh 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 Abdul Jian Syekh Abdul Malik Yang Itu Punya Murid Nanti Kebawah Temasuk Guru Saya Syekh Hasan Basri Nanti Kita Ziarah Ke sana Jadi Disini Nanti Yang Kita Ziarahi Syekh Kanis Lalu Syekh Hasan Basri Ya Hasan Basri Kalau Sempat Nanti Mungkin Ke Syekh Tanjung Kan Disitu Langsung Dan Syekh Abdul Malik Syekh Jiyan Waktu itu kita sempat cuma agak sulit Nyari tempatnya Semua ini sudah kita datangin Jadi saya sudah zirahin semua Hampir tiap tahun bolak-balik Bolak-balik begitu ya Syekh Hasan Basri Punya anak Syekh Darwish Saya belajar ke beliau dan anaknya Jadi teman-teman Ini jalurnya Ini jalur persantaran Jalurnya agak panjang Jadi kalau dihitung kita ada nomor sekian Jadi heran saya kalau ada orang yang masih Nomornya 34, 35 Ternyata namanya nyatu atau namanya kurang Gagak-gagahan Biar isi silahnya kelihatan pendek Nah kebanyakan Orang mengatakan Syekh Ibrahim itu langsung ke Molona Khalid Itu keliru Seribu persen Syekh Ibrahim ada juga yang menyebutkan Dia langsung ke Syekh Abdullah Itu keliru Beliau ini berguru ke muridnya Syekh Abdullah Yaitu Syekh Muhammad Sa'id inilah Ini di atas seharusnya Ini satu angkatan dengan Muhammad Tahir ini Jadi kita udah pasin Muhammad Said Muhammad Tahir Ini di Barula Ini di Pasaman Ini jalur Pasaman Tapi jalur Pasaman Turunnya ke Mulai dari Syekh Ismail Soleh Ini daerah Payekumbuh Sekitar Jadi di Payekumbuh itu Berkembang dua jalur sekaligus Satu jalur Tahir Satu jalur Sa'idiyah Ibrahim Ya Makanya Kalau ingin Ke Sumatera Barat Mencari Kampung Suluk Itu Sumatera Baratnya Payekumbuh Dan sekitar Kepupaten 50 kota Luha Kalau ingin Ngaji Fikih Ke Tanah Agam Tempat Buya Hasfi Dulu Payekumbuh Tanah Datar ini Satu paket Tempat Buya Aldomi itu Satu paket Cuma Udah pindah semua Dan tim Sudah menyiapkannya Semoga nanti Allah mudahkan Dan ini diikuti Oleh sahabat-sahabat kita Juga Dari Brunei Malaysia Singapura ada? Ada Gak Singapura Berarti Alhamdulillah Ini Nusantara Sudah mulai Jadi bertahap Kita ngamalin Satu hadis Malam ya syukurinna Selam ya syukurillah Siapa yang tidak terima kasih Kepada makhluk Tidak disebut Berterima kasih Kepada Khalid Kepada Allah Jadi cara kita Berterima kasih Kepada mereka Karena asbab mereka Untuk menikmati Zikir-zikir itu hari ini Kita ziarah Minimal sekali Setahun Insya InsyaAllah Tahun ini dimana? Akhir tahun nanti? Uzbek InsyaAllah Tahun depannya Ke India Tahun berikutnya Wallahu'alam Jalur syaziliyah Kita juga sudah ziarah Kemarin saya ziarah Ke Syaziliyah Cuma kalau Syaziliyah Lebih berat lagi Ya tanya ke Darici itu ya Gimana Darici? Ria Aldomi Itu sampai Mohon maaf Buang air kecil Di Debes Mau berhenti Gak bisa berhenti Mau kecil Pakai botol Itu udah Ya Kemursi Tuh ya Begitulah Dan nikmat Sekali Nikmat Alhamdulillah Lagi asik zikir Saya kerjain Zikiran Serius benar kan Kalau Bialdomi Zikir di Syazili itu Langsung serius Godain Kita godain Aja biasanya Ya Alhamdulillah Semoga ini Bermanfaat Teman-teman ya Kalau ini Jalur Ke Ke Turki Atau kemana itu Jadi ada beberapa Saya koleksi Buku-buku Sil silah tarekat Salah satunya ini Yang paling aneh Inilah Sebagai penutup Sebelum kita baca Hizibahar Indonesia Yang paling bagus Nulis tentang Tarekat Naksabandi Sil silahnya Sejarahnya Bukan orang Lokal Tapi yang nulis Temannya Gus Dur Martin Van Brunessen Ya Sejarah Tarekat Naksabandiyah Di Indonesia Edisi pertama Karena dia orang barat Kan agak sensi Dia kalau ada Aliran-aliran Naksabandiyah Aneh-aneh Maka dia Bahasanya Nyindir-nyindir Alah orang barat Agak marahlah Murid-murid Syekh Khadrun Yahya Lalu Beliau faham Oh gak baik Begini Direvisi Revisi Keduanya Itu bagus Itu sudah dicetak Oleh Mizan Dan sekarang Cetaknya sudah Gak ada lagi Nanti tolong Sampaikan ke orang Mizan Ya Tolong dicetak lagi Tolong dicetak lagi Itu buku-buku Bagus sekali Bagus sekali Lengkap Jadi ada beberapa Nama Mursyid Yang tidak tertulis Di selesilah Di sejarah kita Ada di sejarah Laporan orang Belanda Dan dia Ungkap kembali Di bukunya Sejarah Tarekat Naksabandiyah Di Indonesia Terus buku keduanya Kitab Kuning Kitab Kuning itu Bukan Kitab Kuning Dia nulis Sejarah Kitab Kuning Dan Tarekat Jadi kalau yang tadi Kebanyakan sisilahnya Di Sumatera Dan sekitar Kitab Kuning itu Fokus Jawa Madura Mak Kalimantan Saya menyarankan Kepada Antum Untuk membaca Buku itu Ya Mereka gak pernah Minta di endorse ya Tapi saya memang Suka sekali Memberikan Apa arahan Untuk baca buku-buku Berkualitas Keifah Bila Keif Oke Siapkan Hezib Bahar Cukup ya Cukup